Berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses Membuat sarana orang kembali ke Allah Mengakui kudrohnya Allah Dengan sarana apa saja Melihat rumput, melihat hewan Dan hewan itu ya apa saja Dabah itu apa saja Hewan yang melata di bumi apa saja Semua bukti kudrohnya Allah Bahkan Rasulullah sukses Membiarkan umatnya tidak ditunggu Beliau tetap iman Jelas ya Tapi caranya memahami Seperti yang saya terangkan ini Saya baca lagi ya Jadi Annal mu'jizati Pakai jamaah mu'anas salim Annal mu'jizati al-madiyata Mu'jizat-mu'jizat yang sudah kelewat Itu kanat khisiyatan Bersifat fisik Tushahadu bil-absor Hanya bisa melihat dengan mata kepala Karena Koti soleh wa'asa musa Wa mu'jizatul qur'ani Tushahadu bil-basiroh Sementara mu'jizatnya qur'an Disaksikan dengan mata Hati dan setiap orang punya mata hati Faya kunuman yat tabi'uhu li'ajliha aksar Liannal lati yushahadu bi'ainil roksi Yang koritu bin kirodi musyahidihi Wallati yushahadu bi'ainil akli Bakin yushahiduhu kuluman ja'a badal awal mustamiron Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala Setelah para saksi ini meninggal Maka setelahnya mencari-cari Bisa percaya bisa enggak Tapi mu'jizat yang disaksikan mata hati Siapapun percaya Dan sampai ilah yawmil Kiamat Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini Dan insya Allah kita Semua adalah ahli Quran Yaitu harus Punya kesimpulan Sebagian ayat Itu kenapa mu'jizatnya Quran dasar Itu yang gampang-gampang Melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang Anda tak naikkan kelas sedikit Menjadi agak ilmiah Misalnya begini Kamu ahli falak Misalnya kamu ahli falak Misalnya kayak batu rehan Itu pasti tahu Kalau matahari dan rembulan Dibikin Allah itu Asyamsu wal qomaru bihus Bahwa matahari dan rembulan Dibikin ini untuk hisap Sehingga ketika ternyata betul Samsiyah bisa dihitung Menjadi tahun Samsiyah Yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah Sayyidina Umar agak tersinggung Sebetulnya yang namanya hisap itu Tidak ada hubungannya Dengan masihiyah dan hijriyah itu Tidak ada Semua berdasar matahari atau apa Rembulan Nah sialnya yang Samsiyah ini Oleh bahasa internasional disebut apa Masihiyah Makanya Sayyidina Umar marah Terus bilang ya sudah Kalau gitu komariyah bikin apa Hijriyah Jadi itu sebenarnya nama politik Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran Ya Samsiyah sama komariyah Berhubung ini sudah diambil tetangga Partai sebelah Akhirnya ya Kira-kira gitu Jadi kira-kira seperti itu Akhirnya kita namanya apa Hijriyah Apa Samsiyah sama apa Hijriyah Sebetulnya yang asli ya Samsiyah Komariyah Tapi gak apa-apa lah Dunia itu masih ada Ada politiknya Nah yang repot Orang-orang fanatik hukum Pakai bahasa nasional Itu repot Jadi misalnya Kematian Yesus Kristus Itu Mesti Mbak Turehan kan gak percaya Akhirnya ditambah Kematian Sibbeh Karena kalau bilang ya kan Percaya Makanya ditambah apa Sibbeh Karena menurut orang Islam Berkeyakinan Nabi Isa itu gak ter Gak terbunuh Maka ditambah apa Sibbeh Saya dulu pernah usul Karena beliau itu Kalau manggil bahasa itu Budhe Jadi saya pernah Soan usul Mbak ditulis gini saja Kematian Yesus Dalam kurung Katanya Tapi Mungkin Terlalu vulgar Jadi Akhirnya dibikin apa Sibbeh Di kalender kudus Kenapa Sibbeh Ya gak apa-apa lah Yang penting Keyakinannya masih benar Kalau usulan saya Terlalu ekstrim Masa dikasih apa Ya karena memang begitu kan Kita berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh Wama kota luhu Wama sholabuhu Walakin Syubbihalahu Jadi Ini saya teruskan Ini paling Masih serapat jam ini Kalau kelamaan Sampai dolem Gak gugiyahi lama-lama Saya tadi sudah bilang Sama panitia Orang Indonesia itu Gak sopan Kalau suka kiyahi itu Dijatangkan Itu agak masalah Sebetulnya Dalam edika itu masalah Kalau seneng kiyahi Ya soan ngaji Jangan soan di dalam Itu ganggu ya Soan ngaji saja Dulu Imam Malik itu Anaknya Raja itu Imam Malik itu Seangkatan dengan Harun Ar-Rasid Makanya jangan Jangan berharap Kalau saya gampang diundang Bukan karena saya sombong Memang etikanya Seperti itu Jadi Imam Malik Diminta datang ke istana Untuk ngajar Anak-anaknya Harun Ar-Rasid Masyur Imam Malik Tersinggung Terus kata bilang Al-ilmu yuqta layakdi Ilmu itu disoani Bukan Soan Akhirnya Harun Ar-Rasid Minta anak-anaknya Datang ngaji ke Imam Malik Itu anak presiden Imam Malik berani Al-ilmu yuqta layakdi Tapi kalian beruntung Karena saya hormat Sama mbak-mbak saya Di sini Mbak-mbak saya Mbak-mbak saya Itu ya Berarti apa ya Selatannya Makamnya Saya cek farsotik Disitu kan ada Makamnya Mbak Soleh Mbak-makso Itu mbak-mbak saya Makanya dulu Saya ngaji di sini Lama di Damaran Masnya lama Itu ya Ya mungkin setahun Karena saya memang Mulai kecil di sarang Sampai sekarang Saya masih ngajar di sarang Tapi dulu Cukup ya Karena saya Kesini sudah hafal Quran Jadi hanya setor Setiap hari Satu juz Satu juz Jadi cepat Saya tidak punya Masalah ingatan Alhamdulillah Jadi cepat Cepat hafal Saya terangkan lagi Ini penting ya Masalah mujizatnya Quran Selama ini Orang itu Mujizatnya Quran Itu dasar Tapi tidak bisa menerangkan Itu masalah Makanya kita harus Bisa menerangkan Mujizatnya Quran Dasar itu apanya Itu tadi Tongkatnya Nabi Musa Hanya disaksikan Oleh orang yang Di era itu Tuh tujuannya Mujizat adalah Diakui Kemudian orang Menjadi iman Lalu Rasulullah S.A.W. Beliau sudah Intakola Ilar Rafiqil A'la Tapi konsepnya Quran Menjadikan Orang yang Tidak ditunggui Beliau Tetap iman Ila Yaumil Itu yang Maksud Fa'ar Juhan Aku Na'aksar Um Tabian Yaumal Mujizat saya Cukup Quran Dan dengan Mujizat itu Orang akan Iman Ila Yaumil Caranya Seperti ini Karena tadi Sedasat-dasatnya Mujizat Tujuan utama Orang Terdikti Supaya Ikror Ngakui Kudruhnya Wah Lalu Kudruhnya Kok Ngenteni Tongkat Sakti Cukup Delok Nyamuk Faham Jelas Alhamdulillah Mau naik Kelas Sudah Benar Terus Kedua Begini Kedasatan Quran Lagi Quran Itu Bisa Merunut Mentartipkan Logika Bahkan Logika Ini Logika Yang Zuniversal Siapa Saja Merasakan Logika Itu Misalnya Begini Dulu Orang Kafir Itu Punya Tuhan Banyak Tentu Yang Dipertuhankan Yang Dipertuhankan Itu Banyak Karena Pikiran Mereka Urusan Banyak Problem Banyak Tuhannya Harus Banyak Ada BPKB Digadehkan Istri Cerewet Macam Macam Problemnya Banyak Maka Tuhannya Harus Banyak Karena Tuhan Itu Maknanya Penyelesai Masalah Sehingga Kalau Masalahnya Banyak Tuhan Harus Banyak Ketika Rasulullah Membawa Konsep Satu Tuhan Mereka Janggal Makanya Mereka Bilang Masa Tuhan Satu Ini Aneh Tuhan Harus Banyak Karena Masalah Kita Banyak Itu Terpatri Di otak Mereka Terpatri Lalu Nabi Dengan Santai Diajari Allah Menerangkan Andekan Kalian Punya Majikan Banyak Dan Perintahnya Beda-beda Kamu Suka Enggak 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 Tuhan Kamu Adalah Majikan Kamu Banyak Kamu Bingung Enggak 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 Segampang Itu Jadi Menggiring Tuhan Itu kan Bos Kita Tuhan Kita Kalau Buahnya Berarti Yang Memerintah Kita Banyak Dan Bisa Konflik Bos Kita Ini Karena Berebut Anak Buah Akhirnya Mereka Kalau Kamu Punya Majikan Banyak Dan Perintahnya Beda-beda Semuanya Minta Dilayani Kamu Pusing Enggak Ya Pusing Minta Mana Majikan Banyak Sama Satu Saja Muhammad Saja 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 Terima kasih.